Dari Banyu, Jawa Timur kita bergeser ke Sumatera Barat. Saat musim haji tiba, jasa perbaikan tas di dalam Komplek Asrama Haji Padang Sumatera Barat banyak didatangi oleh para jemaah calon haji yang masih menunggu untuk berangkat ke Tanah Suci. Banyak jemaah calon haji yang meminta untuk memperbaiki tasnya karena sudah putus atau untuk memperuat kalitas agar tidak terputus saat di Tanah Suci. Saat musim haji tiba, jasa perbaikan tas di dalam Komplek Asrama Haji Padang Sumatera Barat banyak didatangi oleh para jemaah calon haji yang masih menunggu untuk berangkat ke Tanah Suci. Banyak jemaah calon haji yang meminta untuk memperbaiki tasnya karena sudah putus atau untuk memperkuat kalitas agar tidak terputus saat di Tanah Suci pada Selasa 6 Juni 2023. Bahkan beberapa jemaah lainnya meminta untuk tasnya dimodifikasi untuk menambah kekuatan tas saat diisi dengan beban lebih banyak agar memudahkan jalannya ibadah nanti. Menurut Wahyu, salah seorang jemaah haji, meski tasnya dalam keadaan baik, namun ia tetap meminta jasa tukang reparasi tas untuk menambah jaitan di tasnya dengan tujuan saat tas diisi air mineral di Tanah Suci nantinya tidak mudah putus. Untuk biaya, tukang reparasi tas di Asrama Haji Padang tidak mematok sebab jasa mereka telah dibayar oleh pihak penyelenggara haji. Namun, jika ada jemaah yang memberi uang diterima oleh tukang reparasi, namun jika tidak, tukang reparasi tas pun tidak akan meminta bayaran kepada para jemaah. Supaya lebih awet, jadi mobilitasnya nanti tidak terganggu. Jadi ada bayarannya atau bagaimana ini Pak? Oh itu, itu memang ada, itu tergantung dengan jemaah. Tidak ada patokan gitu ya Pak ya? Berarti Bapak tidak terbebani ya Pak ya? Hingga Rabu sore 7 Juni 2023, Asrama Haji Padang telah berangkatkan sebanyak 2 kloter jemaah ke Tanah Suci. Dan hari ini, kloter ketiga dari 17 kloter dari Embarkasi Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Arawir Kariwi, Nasional TV melaporkan. Dari Padang, Sumatera Barat,